IGS terbaru dari Papa Gedang berikan pesan untuk Sobat Ngarit ya guys ya Di dalam caption yang ditulis oleh Mas Iun ini Mohon maaf jika saya jarang live talk-talk siang apa Youtube lambat Karena saya masih banyak tamu di setiap harinya Jadi jangan salahkan teman-teman maupun saya Ya mungkin teman-teman ingin melihat Mas Iun langsung sebagai bentuk support Dan mohon maaf untuk kondisi badan saya di hari ini Kesehatan saya turun lagi Terima kasih banyak saya bersyukur atas semua support kalian Terima kasih Wow dan buat Mas Iun semoga selalu diberikan kesehatan Diberikan kelancaran ya biar bisa menghibur kita Sobat Ngarit semua Dan kita sebagai Sobat Ngarit harus banyak-banyak mengerti ya guys ya Karena memang beberapa waktu ini ya guys ya Itu Mas Iun itu selalu banyak tamu ya guys Ya bener ya guys ya mungkin banyak orang yang pengen melihat Mas Iun secara langsung Dan ini ada status talk-talk terbaru dari Mas Iun yang bikin mewek Sobat Ngarit ya guys ya Memiliki arti yang begitu dalam Di dalam captionnya Tetap ku paksa tubuhku untuk berjalan meski hatiku penuh sayatan dan ribuan panah yang sudah tertancap di tubuhku Karena aku hanya ingin mengambil satu berlian di atas gunung yang tidak mungkin bisa saya dapat Jika saya gagal semoga ada burung pemakan bangka yang bisa membawa beberapa potongan jasad saya Dan dibawa ke puncak untuk bersanding dengan berlian itu meski tidak harus memiliki Artinya begitu dalam banget ya Sobat Ngarit ya Dan di dalam postingan tersebut dikomentari oleh beberapa fans dari Sobat Ngarit ya guys ya Salah satunya komentarnya adalah dari DK94 Sayatan tanah hujatan dan rintangan berlian Bunda Fauzana Burung bangkai Sobat Ngarit yang setia ayo dukung Supaya Mas Iun yakin bisa mendapatkannya Nah itu artinya ya guys ya Jadi artinya itu emang mempunyai makna yang sangat dalam banget ya guys ya Semangat Mas ingat kata-katamu Papa Gedang Ketika sudah berubah pohon itu akan mati Ingatlah mati satu tumbuh seribu Terus merendah Mbak Fauzana tahu mana yang terbaik Salam Sobat Ngarit gerobokan Dan ada komentar yang berikutnya dari Sobat Ngarit ya guys ya Mas Iun hanya kurang pede aja Padahal Bunda Fauzana sudah bilang Kalau Bunda menerima Mas Iun apa adanya Mohon jangan menyerah Karena Bunda saja berani terjang badai demi Mas Iun Sehat selalu Mas Iun Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya guys Mas Iun punya segalanya secara finansial Mungkin kamu kalah sama Fauzana Tetapi berpikirmu untuk hidup kedepannya lebih tajam semangat Semangat Mas Iun Kami semua ada untukmu meskipun hanya doa yang terbaik untuk Mas Iun ya guys Peh Singwetok nulis Senglanang ngedit terus di post Wang Duan di lo ikomen Binggu yunggu yu Mantap Mas Katur semangat jos Gak terasa air mataku menetes Mas Iun Memang artinya tuh dalem banget ya guys Kalau kita melihat dari caption Mas Iun Kalau kita artikan tuh artinya begitu dalem banget ya guys ya Mas Iun makin kesini makin dalem Mas Kalau saya udah nyerah buat gape berlian yang kau maksud Jangan ginilah Mas gitu ya guys ya Tidak ada kata menyerah buat papa gedang ya guys ya Untuk meraih sebuah kebahagiaan Gue baru makswin 8 juta Mas Iso bantu acari bertenak Mas Pengen beli sapi gue Mas gitu ya Kita bukan burung bangkai Mas Tapi kita burung garuda yang gagah dan bangga Berada dalam satu tujuan bersamamu Negorone pendiurus cah-cah Yun Pokoknya aman Kanggu sing paham air gas gitu Temoni si ai Mas Iun Bicara empat mata di dunia nyata Insya Allah akan ada keputusan terbaik Takdir itu kita yang menentukan ya guys Ini bukan sekedar tulisan yang dirangkai oleh tangan Melainkan suatu perasaan dan ungkapan dari hati kecil yang paling dalam Ingat kata-katanya Tomliwafa Mas Iun orang pintar dan bijaksana Saya paham maksudnya Mas Iun Apapun ujungnya saya akan selalu mendukung sampean Yakinlah burung tersebut tidak akan membawa satu potongan bangkai tersebut Tetapi burung itu akan membawa bangkai tersebut dengan utuh dan selamat Tanpa berkurang sedikitpun agar bisa bersanding dengan berlian di puncak gunung Cepat sehat Mas Iun Salam dari Bogor Aku dari Padang selalu dukungmu Mas Iun Semangat Insya Allah Mas akan dapat berlian itu Kami semua adalah saksi Bahwa Mas Iun gak akan menyerah semudah itu Itulah kata yang pernah Mas Iun ucapkan Dan komentar yang selanjutnya Munggu sampean turuh istirahat cepat sehat Munggu-munggu kelakon ure beberayan Karo perintilane balungmu Ojo kuatir Perkorodur langit Sabtu juai Iso ditekani Yanwis Gusti Allah Ngersani Bismillah Yun Naga Jawa di negeri atas langit Coba baca cerpen ini Kalian pasti akan dapat jawaban Apa yang ditulis Mas Iun di atas Naga Jawa di negeri atas langit guys Coba kalian nanti googling ya guys ya Mungkin ini adalah sebuah cerpen Yang bisa diartikan nanti ya guys ya Dengan apa yang diucapkan sama Papa Gedang nih guys Naga Jawa di negeri atas langit Terus ada komentar yang selanjutnya Dari Sobat Ngarit ya guys Baca VT Mas Iun jadi sedih Pasti tercapai Mas Iun Insya Allah saya doakan Semoga Iun setiap sholat Saya sholat Semoga tercapai cita-citanya Mas Iun Dan bersatu Ingatlah kamu sudah melalui Campukan-campukan itu Jika esok sudah menjadi Milikmu Muliakan berlian itu Laki-laki Pantang tumbang Bukankah semesta Mampu memberi hidup Kedua Untukmu Wow luar biasa banget ya guys Eits tapi tenang ya guys ya Ini ada status tok-tok yang dibagikan oleh Sobat Ngarit semua Bener gak sih guys Ternyata ini dibalik layar Live-nya Bunda sambil vece Ada Mas Iun yang sakit Makanya lirik lagu diganti Sekaligus Mendoakan orang tersayangnya Wow bikin baper ya guys Itu kenapa dalam live tadi Bunda bilang Lagi tidur sambil berbisik Ya karena Mas Iun ada di depannya vece Wow luar biasa ya guys ya Terima kasih yang sudah membagikan momen ini Live Bunda Ini yang kemarin ya guys Oke baiklah ya guys Ditunggu terus video selanjutnya Dari aku Wahyu Karismo Veceo Salam sayang untuk Sobat Ngarit semuanya Salam Sobat Ngarit Nusantara Saababatan srek-srek-srek Ditunggu terus video selanjutnya See you bye bye guys